Sementara itu, Sudara Penjabat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, meninjau sejumlah sungai di Kota Sorong untuk dicarikan solusi pencegahan banjir yang sering terjadi di Kota Sorong. Penjabat Wali Kota Septinus Lobat didampingi Penjabat Sekda Kota, Rudi R. Laku, dan Kepala Dinas PUPR Kota Esau Isir, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andreas Adi dan sejumlah toko adat Sukumoi di Bantaran Kali Kelagison depan kantor PLTD km 9, melakukan upacara adat mendukung Penjabat Wali Kota menormalisasi sungai Kelagison yang selama ini menjadi pemicu banjir di Kampung Bugis km 10 dan km 9 serta Jalan Sungai Maruni. Kepada wartawan, Penjabat Wali Kota Septinus Lobat menyatakan tanggung jawab penanganan banjir di Kota Sorong sudah dibagi, yaitu Muara Kali Kelagison di Kompleks Kokoda km 7 Pantai menjadi kewenangan Balai Sungai, sementara di areal PLTD km 9 menjadi kewenangan provinsi, dan di bagian hulu sungai Kelagison menjadi tanggung jawab Pemda Kota Sorong. Pemerintah Kota Sorong memperhatikan dari situ sampai ke Dari Muarae, maaf ya, dari PLTD, Bantaran itu naik sampai ke Handayani sini, di belakang Jupiter. Nah itu, di situ, di belakang Jupiter juga ada sungai yang dari Kampung Bugis ya, sungai Kampung Bugis ini yang dia memang sentik karena ada pemukiman warga di situ. Dan tadi saya tanya ke pelurahnya, pelurah, ya, pelurah Saogumu ya, Saogumu. Pak pelurah katakan ada sekitar 30 rumah ya di situ. Karena itu memang sempit sekali kita pikir untuk jangka panjang ya. Kalau memang kita bisa berkolaborasi dengan provinsi atau dengan balai wilayah sungai BWS, ke depan kita harus bepaskan lahan itu. Lalu naik ke sini, sungai Maruni, jalan sungai Maruni ini kan sering terjadi banjir. Hujan sedikit saja dari daerah Pima sana turun banjir. Kantor PPR sana turun ke sini. Jalan ini memang banjir luar biasa. Ini kita lagi berpikir, saya dengan Pak Kepala Dinas, dari semua jajaran pemerintah kota, kami turun langsung. Ini nanti mungkin diurai lagi airnya dari sini, tempat itu namanya, depannya sama dua ini, teman itu. Ya, Ortega ini. Kita buka lagi, apa nama, sodetan. Dia keluar ke Kali, kelas aman. Sehingga diharapkan bisa mampu mengurai debit air yang ada di sini. Ya, itu. Tapi gini itu ya. Kepada warga kota di sekitar bantaran Kali Kelagison, penjabat wali kota Septinus Lobat minta dukungan warga di sekitar bantaran Sungai Kelagison agar rumah dan tanaman tumbuh yang terkena dampak normalisasi sungai mendukung Pemda. Tim Liputan CWM Channel di sekitar bantaran Kali Kelagison